Ini akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mencoba kuliner khas Situ Bondo, yaitu tajim palapa yang menggabungkan bubur beras dengan belitan kuah sambal kacang. Wah, ini kayak bubur campur bumbu pecel gitu ya rasanya kayaknya ya? Bisa jadi ya kayaknya ya. Nah, gimana nih rasanya? Jadi penasaran dan masih soal kuliner unik nih, pemirsa. Bumbu marangi ini kan biasanya disajikan dengan olahan sate begitu ya. Nah, ada yang beda nih. Di Bandung, Jawa Barat, ada bumbu marangi yang dipadukan dengan steak. Nah, gimana nih rasanya? Ini dia informasinya. Inilah tajim palapa, makanan khas Situ Bondo yang melegenda. Dalam bahasa Madura, tajim adalah bubur, sementara palapa berarti kuah bumbu. Tak heran, kuliner yang satu ini penampakannya mirip dengan pecel dan juga bubur. Sejian ini makin mengoda selera dengan topping sayuran hijau dan bumbu kacangnya yang lumer dan makin lengkap saat disantap dengan kerupuk. Gurih dan lembut. Sedap! Kacang palapa itu rasanya panik banget ya, biasanya kalau kita makan nasi bajel itu kan pakai nasi sama kacang. Nah, kalau ini kacang palapanya Situ Bondo, kita pakai bubur sama kacang. Apalagi kami utiliti sama kerupuk, ini kan udah etes. Untuk membuatnya, siapkan berbagai bahan utamanya. Kacang goreng, cabai, dan yang tak boleh ketinggalan adalah petis ikan dan petis udang. Uluk semua bahan hingga halus, lalu taburkan di atas sepiring bubur. Tambahkan seci atau otot, sayur kangkung, serta kecambah. Menu tajun palapa ini hanya ada di sekitar pusat kota dan penjualnya terbatas. Salah satunya di sebuah warung tepi sawah di desa Curah, Jeru, Situ Bondo. Setelah bersantap, disini Anda juga bisa menghilangkan kepenatan dengan meniti sawah di bagian belakang warung yang menyajikan beragam tempat untuk berfoto. Marangi, berdengar kata yang satu ini, pasti langsung terpengkir olahan sate. Tapi di Bandung, Jawa Barat, bubu Marangi diolah berbeda menjadi bubuk stik. Selain unik, rasanya yang berbeda pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner. Ini unik ya, malah lebih enak dari sate Marangginya sendiri. Karena ini kan baginya utuh, terus bumbunya sangat meresap dan sangat empuk. Untuk membuat sate Marangi, pertama olah gili bumbunya. Ulek atau tumbuk bawang putih, bawang merah, lengkuas dan garam hingga halus. Lanjut, masukkan gula merah dan asam jawa, lalu tumbuk menjadi satu. Kemudian masukkan kecap, merica dan batang sereh. Selanjutnya, celupkan daging ke dalam bumbu dan marinasi selama 10 menit. Kemudian lanjut makar atau grill. Sajikan di atas hotmate bersama kentang, terong goreng, sayuran dan stik bumbu marangginya. Terakhir, beli tomat yang sudah diberi irisan cabai. Stik marangi ini merupakan menu andalan di sebuah kedai di kawasan komplek panorama indah Lembang dan di Bandung seharga Rp85.000 per morsi. Keniliputan CNN Indonesia Akhir pekan ini ada pilihan mobil mini berbentuk ular.